Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Smirz di Apex Legends Tutorial Nah di video kali ini kita akan membahas tentang Fatigue Jump Sesuai dengan requestan kalian oke Nah sebelum itu kalian jangan lupa subscribe dulu Dan like videonya supaya channelnya makin rame Jadi akunya juga makin semangat bikin video yang kayak gini oke Pertama-tama dalam lompat itu kalian harus tau bahwa ada 2 perbedaan Pertama lompatan yang pertama itu tinggi Dan lompatan yang kedua itu pendek Nah dimana kalian melakukan Fatigue Jump itu harus membuang lompatan yang tinggi Nah itu langkah pertama oke Membuang lompatan yang tinggi Kedua adalah kalian nempel ke tembok Untuk nempel ke tembok itu kalian harus lompat sambil pencet W oke Lompat pencet W Nah ya jadi buang lompatan pertama lompat pencet W Itu langkah yang kedua Langkah yang ketiga adalah setelah kalian nempel di tembok Kalian lepas W nya pencet A Nempel di tembok lepas W nya pencet A Oke Kayak gini contohnya Buang lompatan tinggi Nempel A Tuh Jadi setelah nempel A nya diteken langsung lompat aja Mau kalian mau A nya dilepas boleh Mau gak dilepas boleh Yang penting Kalian pencet A Oke Pencet A itu apa Itu tuh arah yang sebaliknya dari tembok Misalnya kalau kalian ngarahnya kayak gini Temboknya ada di kiri ya berarti pencet D bukan pencet A Oke Nah Jadi kita coba sekali lagi oke Nih buang lompatan Tuh Buang lompatan Kempel Tuh Oke Nah itu dia cara untuk fatigue jump Kalian bisa slow mo videonya untuk lihat tombolnya Tapi dari step stepnya aja mungkin udah jelas ya guys Jadi kalian tinggal coba aja Latihan terus Dan ya nanti next stepnya itu bisa digabungin sama air straffing Bisa digabungin sama tap straffing Nah bisa digabungin sama yang lain-lain gitu Untuk next stepnya Jadi itu dasarnya untuk melakukan fatigue jump Nah segitu aja videonya Semoga membantu apa yang sudah kalian request Dan jangan lupa latihan terus Kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar Dan ya aku Semir Amit undur diri Assalamualaikum Adios boys